Wanda Friends, jadi dalam pengerjaan soal eksponen atau logaritma ada ide cara mengerjakannya, kalian selalu cari cara ide ya, jadi ide itu sangat penting, ide awal. Nah ide awal untuk mengerjakan soal eksponen itu adalah kita ubah bilangan pokoknya, ya seperti 4 ini ya, kita ubah bilangan pokoknya, itu menjadi bentuk pangkat paling sederhana. Maksudnya apakah? 4 itu, Wanda Friends, bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 2, bener nggak? Jadi nanti kalau misalkan ketemu soal yang ada angka 8, ya kita ubah dulu ke 2 pangkat 3. Kalau 2, 7 ya 3 pangkat 3 dan seterusnya. Jadi kalau soal eksponen itu ubah dulu bilangan pokoknya ke dalam bentuk akar paling sederhana. Nah silahkan dicatat tuh ya kata-kata itu, kakak nggak tulis tuh kata-katanya, tapi itu penting ya, kakak ulang ya. Kalau ketemu soal eksponen, ya maka ubah dulu bilangan pokoknya ke dalam bentuk pangkat paling sederhana. Contoh, kita mau cari bentuk sederhana yang P, yang kan yang Ki kan udah sederhana ya, nggak ruwet gitu ya, cuma 4 pangkat min X, min 2 pangkat min X. Nah yang agak ruwet itu adalah nilai si P-nya. Sekarang kita lihat, si P-nya itu adalah 1 min 4 pangkat X per 4 pangkat X dikali 1 plus 2 pangkat X. Oke, langkah pertama, ubah dulu pangkatnya ke pangkat paling sederhana, si 4 ya. Kalau si 2 kan harus sederhana nih, si 4 ya berarti kita ubah dulu menjadi 1 min 4 itu 2 pangkat 2 ya, berarti 2 pangkat 2 X. Oke, karena si 4-nya 2 pangkat 2. Selanjutnya, 4 ini juga kita ubah jadi 2 pangkat 2 X, ini 1 plus 2 pangkat X. Oke, kita review sedikit nih, yang pemfaktoran, kawan-kawan friends. Kita lihat, 1 min 2 pangkat 2 X, ini kan sama aja artinya dengan, apa? 1 pangkat 2 min 2 pangkat 2, sorry, 2 pangkat X, pangkat 2. Ini agak jelek tulisannya nih. Nah, seperti ini ya. Nah, kakak boleh nilisinya seperti ini ya, sama aja ya, 1 pangkat 2 kan 1 ya. Kakak, kenapa kak kok dibikin ribet gitu? Kakak mau review dulu nih, ingatan kalian soalnya. Kemarin kalau kita punya bentuk A pangkat 2 min B pangkat 2 jadi apa ya pemfaktorannya? Ada yang bisa kasih jawabannya? Kalau A pangkat 2 min B pangkat 2, pemfaktorannya jadi apa? Ayo coba, silahkan open mic. Atau dibuka dulu ke jawabannya. Apa? A plus B? Woy, cakep, siapa itu yang jawab? Rasit, oke, masyarakat, thank you, Rasit. Bener banget ya, jadi kita punya, kakak review sedikit lagi ya. Kalau kita punya A kuadrat, kemarin, ini merah aja deh. Kalau kita punya A kuadrat, min B kuadrat, itu bisa kita faktorkan menjadi A plus B, A min B. Seperti kakak bilang, faktor ini tuh faktor yang amat sangat sering keluar, hampir setiap tahun keluar faktor ini. Nah, sekarang kita lihat nih, yang atas pembilangnya bisa kita penjak, kondal friends ya. Karena si 1 itu sebagai A, 2 pangkat X ini sebagai B. Oke, kak, kenapa bisa diubah? 2 pangkat 2X jadi 2 pangkat X dipangkatin 2. Kenapa seperti itu, kondal friends? Karena kita bisa menggunakan sifat nomor 3 gitu ya. Jadi 2 pangkat 2X, 2 pangkat 2X akan sama artinya dengan 2 pangkat X pangkat 2. Karena ini sama aja dengan X kali 2 ya, atau 2X. Jadi bisa kita ubah seperti itu. Nah, sekarang dengan bentuk pembatalan seperti ini, yang atas ini bisa kita pecah. Jadi apa? Ya, itu A plus B, A min B. Berarti karena A nya 1, maka 1 plus 2 pangkat X dikali 1 min 2 pangkat X. Karena 2 pangkat X nya sebagai B. Oke, per 2 pangkat 2X kali 1 plus 2 pangkat X. Nah, di sini udah ada yang sama nih. Sama-sama 1 plus 2 pangkat X, 1 plus 2 pangkat X. Bentuknya perkalian semua dan pembagian. Jadi boleh kita coret. So, ini kita coret, abis. Udah terlihat lebih sederhana ya. Berarti kita punya si P nya, ya itu adalah 1 min 2 pangkat X per 2 pangkat 2X. Sorry, 2 pangkat 2X nya di tengah aja ya. Supaya enak kelihatannya. Karena sisanya 2 pangkat 2X doang kan? 2 pangkat 2X. Ini masih belum bisa kita bandingin nih sama nilai key. Atau nggak? Nah, ini artinya kan sama aja kayak 1 per 2 pangkat 2X min 2 pangkat X per 2 pangkat 2X. Ya, sama-sama dibagi 2 pangkat 2X. Nah, 1 per 2 pangkat 2X kita bisa gunakan sifat nomor 6. Maka ini sama aja artinya dengan 2 pangkat minus 2X. Jadi penyebut ini kita akan atasin jadi pembilang pangkatnya ditaruh min. Ya, sifat nomor 6. Selanjutnya, yang ini kita gunakan sifat nomor 2. Maka pangkatnya dikurang kan ya? X dikurang 2X. Berarti kita punya 2 pangkat X dikurang 2X. Oke, ini nggak sederhana yang kemarin ya materinya ya. Agak sedikit rumit nih. Jadi tolong perkenik baik. Nah, habis itu ya, bentuk ini 2 pangkat min 2X sama aja kayak 2 pangkat 2 pangkat min X. Berarti sama aja kayak 4 pangkat min X. Karena 2 pangkat 2 itu 4. Oke, X dikurang 2X itu adalah min X ya, min 1 ya. 1 dikurang 2 min 1. X dikurang 2X berarti min X. So, hasil akhirnya yang paling sederhana dari P adalah 4 pangkat min X min 2 pangkat min X. Yang artinya sama dengan nilai Q. So, jadi apa jawabannya? Yang C. Jadi nilainya adalah P sama dengan Q. Kita nggak perlu periksa yang ini. X lebih dari 2. Karena mau X-nya berapapun ya nilainya udah sama nih. Sama-sama 4 pangkat min X min 2 pangkat min X. Oke, sampai sini dulu. Sampai jumpa. sub indo by broth3rmax